Halo semuanya assalamualaikum wasap guys Oke di video kali ini ya teman-teman dimanapun yang kalian berada semoga sehat selalu dan diberi kesehatan di tengah wabah yang melanda sekarang ini atau marah bahaya yang melanda di seluruh dunia ya teman-teman semoga teman-teman sehat selalu sehat walafiat Oke di video kali ini ya saya akan ngasih tahu empat fakta tentang Malaysia Malaysia yang mungkin kalian tidak tahu tapi bagi yang orang Malaysia atau rakyat Malaysia yang mungkin sudah tahu kebanyakan tapi untuk yang di Indonesia Taiwan Hongkong Singapura dan lain sebagainya mungkin tidak tahu dengan fakta ini ya Oke kita langsung saja ya fakta yang pertama itu itu adalah jam 7 malam ini beda banget ya kayaknya dengan yang kita yang ada di Indonesia atau yang berada di Indonesia ini beda banget jam 7 malam di Malaysia itu masih terang-benerang teman-teman kalau di Indonesia mungkin masih jampatan lah waktu pertama saya di Malaysia itu kaget banget jam 7 kok masih terang masih terang-benerang begitu jam 7 itu jadi itu pertama ya itu jam 7 masih terang-benerang seterang masa depan kita hahaha Oke itu fakta yang pertama teman-teman dan fakta yang kedua ternyata di Malaysia itu banyak burung gagak di malam hari jadi di malam hari itu banyak sekali burung gagak dan beda lagi dengan yang di Indonesia ya kalau di Indonesia itu burung gagak malam hari itu satu satu atau dua begitu baru ada lho di Malaysia itu bergerombol teman-teman burung gagaknya itu di satu pohon itu banyak sekali bergerombol mungkin kalau malam paduan suara mungkin hehehe bergerombol itu banyak sekali itu fakta yang kedua ya teman-teman dan untuk fakta yang ketiga itu di Malaysia itu motor sepeda motor atau motor saya kalau itu boleh masuk tol nah ini beda lagi dengan yang di Indonesia ya jadi saya ini bukan membeda-bedakan teman-teman jadi ini fakta yang tidak ada di Indonesia begitu saja menurut saya saya akan orang Indonesia jadi tahu apa yang tidak ada di Indonesia maksud saya ini bukan saya membeda-bedakan ya kalau sekiranya membeda-bedakan ya saya mau malah tapi menurut saya saya tidak membeda-bedakan itu persepsi saya Oke jadi di Malaysia itu motor boleh masuk tol bebas dan gratis teman-teman dan saya pernah nampak satu kali itu sepeda umplik atau sepeda pancal kalau di Malaysia itu basikal pernah lihat satu kali atau nampak satu kali lewat jalan tol itu enggak tahu peraturannya gimana ya bisa lewat jalan tol itu basikal atau sepeda pancal itu bikin peraturannya lain kita juga gak tahu peraturannya kalau motor masuk tol itu memang Malaysia diperbulikan teman-teman diperbulikan dan fakta yang keempat atau yang terakhir ya teman-teman ini beda juga dengan yang di Indonesia jadi ini menurut pengalaman saya ya teman-teman itu umumnya klakson di Malaysia itu buat orang marah jadi begini maksudnya klakson itu hanya maksudnya orang yang membunyikan klakson itu bila dia marah saja maksudnya marah begini kita enak-enak lagi nyetir ini contoh ya teman-teman enak-enak lagi nyetir tiba-tiba ada satu kendaraan lagi ya dia seliut di depan kita atau menikung mendadak atau mobil mendadak di depan kita nah itu baru pengendara di Malaysia itu baru membunyikan klakson jadi ketika dia marah dia akan membunyikan klakson dan kalau enggak ada apa-apa tiba-tiba membunyikan klakson itu mungkin bisa membuat gaduh soalnya klakson di Malaysia itu istilahnya apa ya istilahnya mencela lah mungkin kalau mencela atau apa ya kalau tidak ada apa-apa tiba-tiba ngelakson nah itu bisa bikin gaduh karena enggak ada masalah apa-apa dan beda lagi dengan yang di Indonesia kalau di Indonesia ya ya kalau orang Indonesia ya sudah tahulah kalau di Indonesia itu lampu merah jadi lampu hijau ngelakson mendahului ngelakson ya kan jadi ada apa-apa ngelakson enggak ada apa-apa pun ngelakson jadi seperti itu ya teman-teman mungkin Oh di fakta keempat ini ya kita bisa mengurangi polusi udara ini kalau di Indonesia polisi suara polusi suara polusi suara-pon udara kalau di Indonesia lah dengan cara mengurangi kelakson kendaraan dikurangi mengelakson kendaraan tapi kalau di Indonesia memang susah kalau nggak ngelakson soalnya orangnya kurang tertib saya aku itu saya orang Indonesia dan sangat susah untuk menertibkan orang Indonesia jadi seperti itu ya teman-teman empat fakta yang mungkin kalian tidak tahu jadi mohon maaf jika saya ini maksud saya bukan membeda-bedakan tapi kita pun serumpon ya tapi nggak ada niat saya untuk membeda-bedakan sesuatu memang yang ini memang tidak ada kan yang di Indonesia tidak kan Hai itulah dan oke ya teman-teman sampai disini dulu video saya tubuh di dosa Oke jika ada kekurangan apa ya mohon maaf lah soalnya apa namanya ini dan sekali lagi jangan lupa like subscribe ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman Terima kasih